Intro Ramai-ramai buktikan Anis jilat ludah sendiri Gubernur pelin-pelan jadi predikat baru Ditulis oleh Nina Nur di seward.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Anis sudah dikenal lewat predikatnya dari Google Yakni gubernur terbodoh Iya predikat ini masih ada terus kok di Google Coba saja ketik gubernur terbodoh Pasti keluarnya tentang Anis Bukan tentang gubernur atau nama lain Begitu pula jika kita memakai bahasa Inggris Tapi perlu diberi tambahan Indonesia agar lebih spesifik Ketik saja stupid governor Indonesia Maka hasilnya juga tentang Anis Herannya bukannya Anis kemudian introspeksi Berbenah diri malah makin menjadi-jadi Terakhir yang bikin Anis dipuja siang malam oleh para buzzer Eh pendukungnya adalah karyanya mengecat warna-warni atap rumah di sekitar flyover tapal kuda Hasil karya ini kemudian diinformasikan ke publik oleh Pemprov DKI Jakarta Lewat media sosial Salah satunya Twitter Bukannya menuai pujian dari publik Malah menuai cemohan dan tertawaan Banyak sekali komentar netizen yang mengecam pengecatan ini Mayoritas merasa bahwa hal tersebut tidak berguna buat masyarakat luas Karena hanya bisa dilihat dari atas Ada pula netizen yang mengingatkan pada hal lain Seperti taman waduk fluid yang sudah tidak terawat Padahal taman ini merupakan taman waduk terbesar se-Asia Tenggara Ketika ketahuan bahwa pengecatan itu menggunakan dana CSR atau corporate social responsibility Artinya sumbangan dari pihak swasta Bukannya berubah dipuji malah makin dicemoh oleh para netizen Karena dari rekam jejaknya Anies pernah mengkritik gubernur sebelumnya Soal dana CSR Selain itu soal pengecatan atap juga dicemoh oleh para netizen Karena sekali lagi berbeda dengan omongan Anies terdahulu Pelin pelan dong Memang selama Anies menjabat beberapa kali dia mencinat ludahnya sendiri Gara-gara dulunya dia mengkritik Sok tidak setuju Sok tidak sependapat dengan cara gubernur terdahulu Tapi seiring berjalannya waktu eh ternyata dia malah meniru Melakukan hal yang sama Hal yang dulu dia kritik Gak malu tuh Berikut antara lain momen-momen Anies menjilat ludahnya sendiri Ketika masih kampanye maupun sesudah jadi gubernur Anies menyebut mengalirkan air ke laut itu melawan sunatullah Namun ketika ada banjir besar di Jakarta Ternyata solusi yang diambil Anies sama saja Dengan yang dulu dia cemoh dari gubernur sebelumnya Yakni mengeruk dan memperdalam sungai Serta memakai pompa air untuk memompa air banjir ke laut lah Mengenai dana CSR Ini kata Anies sembari mengkritik gubernur sebelumnya Kita seringkali melihat program besar Karya-karya besar Dan ketika ditanya datangnya dari mana Ternyata dari denda KLB Barang besar KLB lah APBD-nya di mana APBD sebesar ini Kok CSR Masa tempat-tempat bagus dibangun pakai CSR APBD-nya mana Ujar Anies dalam acara Jaya Suprana Show pada Juli 2018 Ui deh berasa yang paling bener dan paling pinter kali ya Tapi apa yang dia kerjakan sekarang Ternyata berlawanan dengan kritikannya sendiri Menjilat ludah sendiri Anies bikin 3 jembatan penyeberangan orang atau JPO Di Jalan Jenderal Sudirman Pakai duit dari mana Sepenuhnya memakai dana CSR Namun pembangunannya hanya diketahui oleh Pemprov DKI Tanpa diinformasikan ke DPRD DKI Sehingga akhirnya menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta Halah Lalu Anies bikin patung bambu di Bundaran HI Juga pakai dana CSR Terus mengecat atap rumah di sekitar flyover tapal kuda itu Juga pakai dana CSR Jilat terus Yup meme di atas adalah buah karya netizen yang membongkar jejak digital Anies Omongan yang pelin-pelan Ketika masih kampenye Anies mencemooh pembangunan infrastruktur Yang dilakukan oleh petahana kala itu Anies menyebutnya sebagai pembangunan benda mati Tapi pembangunan benda mati ini yang dia bawa ke luar negeri Ketika bicara soal smart city Pembangunan benda mati ini pula yang dibangga-banggakan Anies Dengan membuat JPO, patung, dan mengecat atap Serta sarana transportasi di Jakarta Dasar demen menjilat ludah sendiri terus Sedangkan kata-kata Anies yang lainnya yang dibalikan para netizen ke arah Anies lagi adalah Soal pembangunan bukan untuk pemandangan mata Ini disebut Anies pada tahun 2018 silam Kata kunci perencanaan pembangunan adalah Kembali ke manusia Unit kelolanya keluarga Jangan pembangunan untuk pemandangan mata Kita membangun bukan untuk pemandangan mata Kata Anies Terus gunanya mengecat itu buat apa kalau bukan pemandangan mata Selain atap, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta Juga mengacat warna-warni pembatas atau separa terjalankan Masa lupa? Itulah Anies Gubernur pujaan para kadrun yang suka pelin-pelan Yang programnya sendiri saja tidak konsisten dia jalankan Seperti OKOC, rumah DP0 rupiah, naturalisasi, derainase vertikal, dan anti-reklamasi Ucapan Anies hanya tinggal gegayaan di masa lalu Yang kemudian dia jilat sendiri di masa sekarang Yang konsisten dan tidak pelin-pelan adalah para pemuja Anies Sudah tahu begitu Tetap saja mereka memujanya hingga akhir jaman Nah, apakah gubernur pelin-pelan akan jadi predikat baru Anies di Google? Selalu dari kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Jepret Profesor Edi Kuliti dan Gilas Fadlizon Ditulis oleh Nina Nur di Sewor.com Hai Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Apalagi yang bisa diceritakan soal Fadlizon Bagaimana zolimnya dia terhadap Presiden Jokowi Bagaimana nyinyirnya dia terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi Bahkan, kenyinyiran ini merambat sampai ke keluarga Presiden Jokowi Merambah sampai ke fitnah yang keji Saking keji dan zolimnya Fadlizon Sehingga dia menjadi musuh publik Publik selalu menantikan kejatuhan dan keapesannya Ingatkan ketika Fadlizon kena insiden kegep ngelaik bokep Publik bersorak ramai seakan berpesta merayakan sebuah kemenangan Soal ini masih berlanjut Kita tunggu bagaimana perkembangannya ya Nah, saya selalu menantikan kehadiran tokoh-tokoh yang bisa melawan Fadlizon Dalam artian bisa mendebat, mematahkan omongannya, memojokannya hingga bikin dia KO di depan publik Hal ini pernah terjadi ketika Ali Mohtar Ngabalin masuk ke dalam jajaran Presiden Jokowi Namun, tidak lama Makin kesini makin jarang ada interaksi antara Ali Ngabalin dengan Fadlizon Siapa lagi dong? Pertanyaan ini pun terjawabkan oleh wakil Menkumham yang baru diangkat Profesor Eddie Hiarich Ternyata Presiden Jokowi memilih orang yang tepat Bukan saja ahli hukum Terbukti Profesor Eddie adalah seorang pendebat yang sukses Memocokkan dan menggilas Fadlizon Momennya terjadi dalam sebuah acara televisi Acara talkshow di Kompas TV ini bernama dan dipandu oleh Rossi Ditayangkan pada tanggal 7 Januari lalu Yang dibahas adalah soal pelarangan FPI Dan tentunya Fadlizon hadir di sana sebagai orang yang membela FPI Heran ya, padahal mayoritas warga masyarakat menyetujui pelarangan FPI ini Sedangkan Fadlizon yang wakil rakyat malah membela FPI Siapa rakyat yang dia wakili? Potongan video acara Rossi ini pun beredar di media sosial Terutama di bagian ketika Fadlizon dan Profesor Eddie saling bicara Saling membantah, cuplikan perdebatan mereka dilansir oleh suara.com Dan ini juga kalau kita lihat masyarakat menilai Sekarang masyarakat bisa melihat kenapa hanya kerumunan ini atau FPI Kemudian dicari-cari, kemudian ada tindakan-tindakan Ucap Fadli Selama ini FPI bagus, banyak membantu kemanusiaan Ujar Fadli Pokoknya Fadlizon berusaha mengangkat derajat FPI Kemudian Profesor Eddie memberikan bantahan Ya, jadi saya mau bantah ya Baca undang-undang protokol kesehatan itu baik-baik Tidak akan berhenti di sanksi administrasi Ucap Profesor Eddie Anda perhatikan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan Sanksi itu bisa administrasi, bisa penjara, dan atau kedua-duanya Lanjutnya Sementara itu Fadli Zon tampak terus menginterupsi Profesor Eddie Anda baca undang-undang itu Ucap Fadli berulang kali Ngeselin deh Profesor Eddie tetap melanjutkan argumennya Artinya apa? Artinya tidak berhenti di administrasi Itu kekeliruan Anda yang pertama Kesalahan Anda yang kedua Yang kembali Anda ulangi Anda mengatakan bahwa seharusnya pemerintah itu menuduh dan sebagainya Tidak Karena kita menganggap itu sudah bubar dengan sendirinya ya Lalu Profesor Eddie menyebutkan beberapa kegiatan FPI yang dianggap meresahkan Seringkali melakukan kegiatan antara lain razia Sweeping Dasarnya apa? Dasarnya ada 206 kasus Dimana 101 kasus sudah inkrah Ujar Profesor Eddie Dimana kasus yang disangkakan adalah pasal 170 KUHP Pasal ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan Secara sendiri dan bersama-sama terhadap orang atau barang Fadli Zon kemudian menuduh bahwa pemerintah menggunakan hukum buat kekuasaan Anda boleh alih hukum ya Tapi Anda menggunakan hukum itu untuk kepentingan kekuasaan Tidak untuk menegakkan keadilan Ucap Fadli Nah saat inilah Profesor Eddie menguliti kelicikan Fadli Zon dan menggilasnya Itu pendapat, jadi Anda mengkaunter karena tidak bisa menjawab argumentasi saya secara hukum Lalu Anda mulai menuduh Jawab Profesor Eddie Jebret Kemudian Profesor Eddie meminta Fadli Zon mendebatnya secara hukum dengan cara yang kocak Seakan mengajari mahasiswanya di kelas Seperti ngomong dengan ABG Kemudian ada pula momen dimana Fadli Zon terjebak sama perkataannya sendiri Sehingga sang pembawa acara Rossi dapat menyimpulkan bahwa menurut Fadli Zon Ada anggota FBI yang berbuat salah Belunder deh Video lengkapnya saya taruh di bagian akhir tulisan ini ya Kedua potongan video itu pun viral di Twitter dan mendapatkan banyak perhatian dari para netizen Tentu saja disambut lagi dengan gembira Karena jadi bukti otentik berhasilnya Fadli Zon dikuliti dan digilas di depan umum Puas dong melihatnya Harusnya Fadli Zon bercermin dari respon publik terhadap dirinya Namun saya yakin Fadli Zon tidak akan berhenti Dia akan terus saja dengan nyinyiran dan hujatannya Selagi dia punya jabatan sebagai anggota DPR RI Selagi dia bisa petantang-petenteng ngomong seenak udelnya Bahkan yang berlawanan dengan partainya sendiri Entah apa tujuannya Atau Fadli Zon memang ada dendam sama Presiden Jokowi Karma itu berat loh Kalau jatuh terasa sekali sakitnya Selalu dari kura-kura Dan bagaimana menurut Anda Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.